Selanjutnya, bab tiga, tentang software untuk sistem Tujuan ikhtiar, mengidentifikasi empat kategori perangkat lunak aplikasi Yang kedua, membedakan antara tujuh bentuk melalui perangkat lunak tersedia Yang ketiga, jelaskan bagaimana sistem dan utilitas program operasi bekerja dengan perangkat lunak aplikasi Yang keempat, menggambarkan karakteristik dari user interface Yang kelima, mengidentifikasi fitur kunci dari program bisnis banyak digunakan Aplikasi software, perangkat lunak aplikasi terdiri dari program Dirancang untuk membuat pengguna lebih produktif dan atau membantu dengan personal tugas Untuk membuat kegiatan bisnis yang lebih efisien Untuk membuat grafis dan proyek multimedia Aplikasi software, tersedia dalam bentuk Yang pertama, paket perangkat lunak Yang kedua, perangkat lunak kostum Yang ketiga, aplikasi web Yang keempat, perangkat lunak oven-sort Yang kelima, shareware Yang kelima, freeware Yang keenam, software public domain Selanjutnya, aplikasi software Sistem perangkat lunak berfungsi sebagai antarmuka, antarpengguna Perangkat lunak aplikasi dan perangkat keras komputer Program utilitas Software business Software business adalah perangkat aplikasi yang membantu orang saat melakukan bisnis Bisa kegiatan Word processing Smart price, database, presentasi Catatan pengambil Personal information manager Bisnis software untuk telepon Software business Suitest Management project Akutansi Pengolahan dokumen Yang terakhir, perusahaan comforting software Software business Perangkat lunak, pengolah kata, memungkinkan pengguna untuk membuat dan memanipulasi dokumen Slip art adalah kumpulan gambar, elektronik, foto, dan gambar lainnya Software bisnis, mengembangkan dokumen, membuat dokumen Masukkan teks dan angka, menyisipkan gambar, melakukan tugas-tugas lain Shooting dokumen, lakukan perubahan konten yang ada Memasukkan, menghapus, memotong, menyalin, dan paste Software bisnis, software spread hash memungkinkan pengguna untuk mengatur data dalam baris dan kolom dan melakukan penghitungan Software bisnis, fungsi adalah pemula yang telah ditetapkan melakukan penghitungan umum Software bisnis database adalah kumpulan data yang terorganisir dengan cara yang memungkinkan akses pengambilan dan penggunaan data Software bisnis catatan pengambilan perangkat lunak adalah perangkat lunak aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk memasukkan teks diketik tulisan Software bisnis, software suite adalah kumpulan program individu yang tersedia bersama-sama sebagai satu unit Software bisnis, skala bahwa versi perangkat lunak yang tersedia untuk bekerja dan ponsel pintar Software bisnis, perangkat lunak manajemen proyek Software akutansi, perangkat lunak manajemen dokumen Grafik dan software multimedia Ini bisa dilihat sendiri Software dan grafis dan software multimedia Video medical video 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 media Grafik dan software multimedia Membantu pengguna dari semua tingkat keahlian membuat halaman web yang mencakup multimedia dan konten internet Software untuk home personal dan pendidikan Pendidikan gunakan Software untuk home personal dan pendidikan gunakan Travel and mapping software Referential software, education software, entertainment software Sebuah aplikasi web adalah situs web yang memungkinkan pengguna Untuk mengakses dan berinteraksi dengan perangkat lunak dari komputer Atau perangkat apapun yang terhubung ke internet Aplikasi software untuk komunikasi Web browser, email, instant messaging, chatroom, text, fitur video messaging RSS, agurator, blogging, new group, VTV, video conferencing Alat belajar untuk aplikasi Bantuan online adalah setara elektronik dari manual, usual Anda dapat mengajukan pertanyaan atau mengakses topik bantuan dalam rangka subjek atau abjad Alat belajar untuk aplikasi software Pelatihan berbasis web adalah jenis CPT yang menggunakan teknologi internet dan terdiri dari perangkat lunak aplikasi di web Alat belajar untuk aplikasi Dan pelatihan berbasis web Sekian, terima kasih Terima kasih Terima kasih